Ini Marco Polo dengan perawatnya Alhamdulillah dikasih rejeki Masuk empat besar dan juara satu Beberapa teman ada yang inbox menanyakan bagaimana kabarnya Marco Polo Ya mungkin bagi yang sering mengikuti ya aktivitas di panggung Sekarang waktu muntilan terutama pada saat kompetisi Dan pernah melihat kinerja dari Marco Polo Ya wajar kalau pasti menanyakan Gimana sekarang kondisi kabarnya Marco Polo Nah ini Marco Polo Baru meloloh Baru meloloh Kalau ini anak yang kedua ya Nah ini Jadi burungnya Kategori burung jujur ya Stabil tingginya tinggi alus Dan kalau turun jam 12 Jam 12 Kadang ya setengah satu kalau kelewatan dikit Dan belum ada jarahnya dia nggak tuntas Begitu nukik bablas sampai bawah Tanpa ampun Ya satu-satunya burung yang memperoleh Piala kejuaraan terbanyak Di panggung karang waktu muntilan Walaupun cuma koleksi tiga tropi Ya tapi karena memang di panggung karang waktu mataram Agak sepi kompetisinya Jadi kalau kompetisinya rame Mungkin setahun bisa dua atau tiga kali lomba Saya kira bisa ngumpulin tropi lebih banyak lagi Karena ini burung yang sangat-sangat stabil Stabil giringnya Nggak pernah absen ya giringnya Nggak pernah ada trouble di giringannya Stabil tingginya Stabil turunnya Nah ini Jadi yang pengen tahu Marco Polo itu sekarang Ini ketemu dengan Betina Megan Mata Jawa Jadi ini anak Delta Jadi kebetulan Anak-anak dari Jalur Delta itu nggak ada yang pelan Speednya mantep-mantep semua Aku kenceng-kenceng semua Nah kenapa saya jodohkan dengan betina ini Satu alasannya Untuk menambah CC Ya Marco Polo Karena Marco Polo ini Menurut saya CC-nya kurang sedikit Ya kurang kenceng sedikit Cuman dia memang stabil sekali Stabil tingginya lembut Halus Turunnya lurus Atas kepala Dan pasti tuntas sampai bawah Nah kalau Delta ini CC-nya Biasanya luar biasa Yaitu keturunan dari Delta ini Jadi seperti Patriot Badeh yang dicilacat Itu kan jalur Delta Delta dan pintu Nah kenapa saya Marco Polo coba saya isi dengan Darahan Delta Ya siapa tahu Stabilnya ngikut Marco Polo Ya Tapi CC-nya bisa Ada Lebih ya ketambahan dengan Gen dari betinanya Terus alasan kedua Betina ini udah cukup tua Jadi produktivitasnya Sudah tidak selancar dulu Waktu muda Ya jadi ini Seringnya hanya Cuman nelor satu Ya kadang Nelor dua Juga seringnya Cuman letas satu Nah karena Posisi Istilahnya sudah Mulai Ada trouble Jadi Saya coba Manfaatkan Ya sisa waktu Dia untuk Produktif ini Saya temukan Dan Marco Polo dulu Walaupun sebetulnya Awalnya Feeling saya itu Marco Polo bukan Ketemu dengan Betina ini Tapi ketemu dengan Betina Anak Adik Bento Atau Saudaranya Kenya Ya saudaranya Guliat Terus kalau di panggung Ada Medusa Ya saudaranya itu Tapi itu nanti aja Karena saya masih Nyimpen betinanya Ada beberapa Yang masih aman lah Tapi kalau betina ini Tinggal satu-satunya Ini Ya selama masih produktif Saya manfaatkan dulu Ya untuk saya temukan Dengan Marco Polo Nah ini anak yang Kedua ini Keluar hitam juga Nah ini Ini anak Marco Polo Tetasan kedua Yang pertama juga Netas satu Keluar hitam juga Belum tahu nanti Jadi jantan Atau betina Nah ini yang Tetasan kedua juga Keluar hitam Ya Alhamdulillah ya Puji Tuhan Warnanya ngikut Marco Polo Ya prediksinya sih Akan lebih Bagus Kinerjanya Dibanding Induk jantanya Marco Polo Ya semoga Nah kalau ini Anak Perdananya Marco Polo Jadi Ini dulu Sebetulnya sudah Diinden ya Sudah diinden Sedulur dari Luar kota Cuman Karena beliau Tidak sabar Pengen cepat Apa Punya Player Terus akhirnya Dia tukar dengan Pejantan yang Sudah Siap latih Atau siap jodoh Jadi ini Rencana mau saya simpen dulu Ini saya tes Sendiri dulu Cuman ini belum tahu Ini jantan Atau betinanya ya Kalau ngeliat dari Prejengannya Kayaknya bisa Jadi jantan Tuh Ini Bulunya Halus banget Pegangannya Enak Gilik Dagingannya Bagus Tulangan Bagus Matanya Belum tahu Ini Jadi mata Apa ini Kemungkinan Mata kuning Ini Ini anak Perdananya Marco Polo Masih Kikik Cakep ya Mantul 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 atau Mantul Joss Jadi Marco Polo Baru ada dua Anaknya Ini Satu Sama yang Piye Ladi Satu Untuk Cleaning berikutnya Ini Saya tetap Manfaatkan Betina Langka Ini dulu Biar Benar-benar Sampai Tuntas Sampai Berhenti Produktif Nanti Baru Berikutnya Kan Saya Ganti Betinanya Karena Masa produktifnya Marco Polo Masih Panjang Sekali Burung Masih Kategori Muda Ini Cakep ya Oke Saya kira Gitu Aja Dulu Ini Nuruti Nuruti Sedulur Yang Menanyakan Gimana Kabar Dari Marco Polo Jadi Sejak Kurang Lebih Tiga Bulan Yang Lalu Kan Saya Tarik Walaupun Burung Masih Sangat Aktif Terbang Dan Masih Ready Siap Kapan Aja Untuk Berkompetisi Masih Siap Burung Sangat Stabil Cuman Karena Waktu itu Menginjak Musim Penghujan Terus Juga Di Panggung Nataram Sudah Mulai Muncul Player Player Yang Bagus Bagus Juga Jadi Biar Ada Kesempatan Buat Player Player Baru Untuk Tampil Terus Alasan Ketiganya Juga Sering Tidak Dapat Lawan Marco Tocopolo Karena Dari Panggung Lain Biasanya Kalau Ada Lomba Tokopyoan Yang Keluar Player Sedikit Sedikit Cuman Dua Satu Dua Satu Sedangkan Di Panggung Nataram Rata Rata Siap Minimal Ada Lima Ada Lima Player Jadi Yaudah Daripada Sering Tidak Dapat Lawan Terus Juga Memberi Kesempatan Burung Burung Baru Saya Bawa pulang Marco Polo Saya Ambil Anaknya Nanti Kita Tes Anaknya Ini Betina Jodohnya Marco Polo Ini Lostring Lostring Tapi Ini Betina Istimidut Jadi Jangan Perpatuan Ring Selama Paham Jalur Terahnya Jalur Darahnya Ring Itu Tidak Penting Ring Itu Hanya Identitas Peternak Oke Saya Kira Begitu Dulu Video Kali Ini Semoga Berkenan Dan Memberikan Manfaat Terima Kasih Terima Terima